Pembangunan fasilitas pelabuhan Tanjung Ular Muntok Kabupaten Bangka Barat yang sedikitnya menyerap anggaran Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Muntok senilai hampir 95 miliar rupiah. Dengan masa pengerjaan selama 2 tahun terhitung mulai 11 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2022. Saat ini sudah memasuki tahap pemasangan puluhan pancang beton dan tahap pembuatan dermaga sandar kapal. Pembangunan pelabuhan di kawasan pesisir pantai Tanjung Ular sedikitnya mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja dari luar Pulau Bangka dan menggunakan sejumlah peralatan berat. Dengan adanya pelabuhan terpadu dan didukung fasilitas jalan menuju kawasan ekonomi khusus air limau Tanjung Ular sepanjang 13,3 km program TNI Manunggal membangun desa TMM D110 Kodim 0431BB diharapkan ke depan dapat memudahkan ekspor bahan baku, bahan olahan dari Kebupaten Bangka Barat sehingga tidak lagi melalui pelabuhan lain di luar Pulau Bangka. Selain itu secara otomatis dapat menambah penghasilan asli daerah pemerintah setempat. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Beritung melaporkan. Terima kasih telah menonton!